Intro Saya dapat informasi yang mana setiap anggaran dari pemerintah pusat kepada desa ya Dikatakan dengan transfer pusat ke desa itu cukup besar gitu Nah sebenarnya itu dada apa aja Bang Kalau menurut Anda selaku mantan ketua DPRD Kabupaten Barat Yang mana juga ikut memantau perkembangan Baik, terima kasih Lantafrik dari Indotisri dan selamat siang untuk pemerintah Indotisri Desa dalam era sekarang ini mempunyai sumber-sumber pendapatan yang cukup tinggi Salah satunya adalah transfer dari BPN yang disebut dengan dana desa Juga ada dari pembagian keuangan daerah melalui ABPT yang disebut dengan dana alokasi desa Nah ini perlu kontrol semua masyarakat ini untuk membantu pengawasan agar dana yang terkucur kepada pemerintah desa ini Bisa tepat sasaran dalam membantu produk perekonomian juga membantu penghasilan para staf desa Nah Bang, di samping dana transfer desa itu kan tidak terlepas juga ini dana sharing yang ada di kabupaten kota Yang mana dana kabupaten itu juga ada masuk ke desa Itu sebenarnya dana apa ya Bang? Ya, selain dana dua dana tadi itu kan ada juga dana-dana yang menjadi penghasilan yang legal bagi pemerintah desa Salah satunya adalah sebenarnya dana penghasilan ABPT desa sendiri itu sendiri Karena beberapa desa ada yang punya potensi-potensi yang bisa menghasilkan PAD bagi desa Kemudian juga ada yang namanya dana bagi hasil yang bersumber dari pacar dan distribusi yang dikelola oleh pemerintah kabupaten Yang nanti sebagian konsumtasnya dikembalikan kepada pemerintah desa itu sendiri Dan yang tidak menutup kemungkinan adalah sebenarnya ada campur tangan atau peran serta pihak swasta Ini saya perlu mohon bahwa berharap lah Kepada pihak-pihak swasta ini agar juga bisa membantu pemerintah desa Karena mereka juga punya program CSR Sehingga program CSR ini dapat membantu pembangunan yang ada di desa sekitar perusahaan tersebut Jadi kalau semuanya ini sinkronisasi Ada dari pembangunan yang dibiayai oleh ABPT, ada pembangunan yang dibiayai oleh ABPT Kabupaten Dan juga ada bantuan dari pihak swasta dalam bentuk CSR Nah ini pembangunan ini akan cepat merata di desa dan ini akan menumbuhkan ekonomi yang baik Berarti desa semakin baju gitu ya Betul, dan ini kan sudah mulai eranya ini Pak Jangan lupakan desa, karena desa itulah sumber segalanya yang ada di kota itu diawali dari desa Nah oke Bang, itu dari penggunaan anggarannya Tapi dalam sisi kita melihat sarana-perasaran di desa kan sudah mulai banyak peningkatan nih Pembangunan nih Akan tetapi pemerintah daerah juga punya program untuk ke desanya Misalkan dinas terkait yang ada di kobar Apakah tidak terjadi overlap dengan sarana-perasaran desa atau bagaimana Pak? Ya ini yang harus diberikan edukasi dan memang peningkatan SDM yang ada di desa tersebut ya Ini tanggung jawabnya pemerintah, bagaimana SDM di pemerintah desa itu bisa mengimbangi SDM-SDM yang ada di kabupaten Sehingga pemerintah desa dapat menyajikan sebuah data yang konkret, transparan Jadi program jangka pendek pembangunan desa itu bisa disajikan adalah misalkan ini, ini, ini Pembangunan jangka menengah adalah ini, ini, ini Kemudian dari program pembangunan desa ini yang sudah dibiayai dan akan direncanakan Dibiayai oleh HBPD itu adalah yang ini, 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 ini Ini yang perlu untuk didorong ke pemerintah kabupaten melalui musuh kembang pesan matang Dan tingkatan tingkat sepanjang yang diharap bisa dibiayai melalui HBPD kabupaten Kalau ini bisa terjadi maka tidak akan ada overlapping Jadi paling tidak untuk penambahan SDM perlu pembinaan yang lebih maksimal lagi gitu ya Betul, saya berharap namanya pembangunan itu tidak melulu fisik Kita selalu salah mempersepsikan, seolah-olah membangun itu bentuknya fisik Memang tidak salah persepsi itu, tapi tidak telah penting bagaimana membangun sumber daya manusia Karena ini juga menjadi sangat penting, apapun kalau sumber daya manusianya ini semakin bagus Semakin pintar dan semakin baik, maka pembangunan fisiknya pun akan semakin mengarah ke yang lebih baik Mungkin harapannya Pak, selaku mantan pejabat yang mana sudah menetaui Bikuk pembangunan yang ada di daerah Bapak Ya mari kita awasi bersama Pembangunan yang ada di pemerintah kabupaten ini Mungkin pembangunan yang dilaksanakan yang dibiayai melalui HBPD kabupaten Ataupun HBPD desa Masyarakat ini tentu serta itu mengawasi Supaya apa? Supaya pembangunannya menjadi tepat sasaran Dan bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri Tanpa ada perang dari kita semua yang berempati kepada negara atau bangsa ini Nah ini kita harus berpartisipasi untuk itu Sehingga sasaran pembangunan itu tepat sasaran Oke, demikian wacara kami kepada mantan ketua DPRD Kabupaten Kota Waring Barat Pak Triyando Terima kasih